Selamat sore penirsa, senang sekali ari-ari Ketali menemani Anda dalam lanjutan persaingan BRI 31 Dua yang sangat-sangat menarik sudah menanti Anda Dimana Rans Nusantara FC akan bertemu dengan seterusnya Bariko Jutra Dua yang berlangsung di Stadion Pak Kansari Bermansyah dan kawan-kawan berpuluh kemenangan pun juga Rans Nusantara FC memiliki keuntungan untuk berlanggan di kandang sendiri Dan ada potensi bagi mereka untuk bisa tampil, lepas dan penuh semangat Mereka akan tampil dengan kekuatan penuh Guna mencari kesempatan meraih 3 angka David Lally akan menjadi kekuatan di lapangan bersama dengan Marwoka dan juga Alvin Tua Salamoni Vander Lewis akan memimpin lini tekanan bagi Coach RD yang menurut manajemen juga Mungkin ini salah satu kesempatan terakhir bagi dirinya Untuk bisa mempersembahkan angka penuh bagi Rans Nusantara Dan dialah pelati yang sangat tepat di bawah tekanan Untuk bisa mengeluarkan segera kemampuannya Untuk memberikan yang terbaik bagi Rans Nusantara Bariko Jutra juga memiliki begitu banyak kendala tulang laga ini Mereka akan tampil dengan Payu Pradana sebagai metronom permainan di lapangan tengah Countdown jelang kickoff Adirianto meniupkan peluang tanda di belainnya persaingan Babak pembuka dari Pakansari Bogor Bariko Putra dengan jersey hitam-hitam-hitam Rancam tadi Afdal Yusra bergerak berbahaya Satu tandukan di tiang dekat tadi Pemain yang cukup sibuk bergerak Afdal Yusra hampir saja mencuri Satu langkah di depan dari Oka John Lepaskan tandukan yang masih menyamping di sisi kata Afut Tua Salamoni terjatuh bukan pelanggaran Satu peluang kembali bagi Bariko Putra Payu Pradana lebarkan ke sisi kiri Disambut oleh Ferdi Anca Tekanan berbahaya kali ini Rizky Pora Polok yang sangat krusial Safe dari Hilmansyah tadi Untuk mencugah pola perkulir masuk Upaya tendangan dari Rizky Laju serangan yang begitu cair Pergerakan lincah dari Ferdi Anca Disambut di area sentral Dengan sebuah tendangan dari Rizky Pora Beruntung positioning dari Hilmansyah Sangat baik tadi Mike Ott Begini bola berbahaya Dihadang oleh Oka John Deflected tadi Oh Hilmansyah Harus dengan cekatan untuk bisa Menyelamatkan bola Karena adanya deflection Mereka berpindah arah tadi Kombinasi dari Ott Kemudian tendangan dari Ferdi Anca Hampir saja berujung petaka Bagi Ranz Nusantara FC Yang ditampilkan oleh Ferdi Anca Mike Rigoberto Ott Masuk keputusan penalti Umpan berbahaya Rizky Pora kali ini Satu kesempatan Frank Sokoy Membentur tiang gawang Tendangan jarak jauh dari Frank Sokoy Pekanan lagi dari Bagas Kavan Mengarah berbahaya Menuju gawang dari Hilmansyah Yang gawang menjadi penyelamat Dan sepertinya ada sentuhan Dari Hilmansyah tadi Untuk mengamankan bola Lebarkan kepada Frank Sokoy Bergerak masuk Frank Sokoy Tandukan dari Afdal Yusra Pressure yang ditingkatkan Sangat signifikan Terutama aksi-aksi merepotkan Kembali lihat pergerakannya Tanpa dikawal rapat oleh Edo Mencuri satu langkah tadi Tandukan Yang sangat baik Dia harus menyesuaikan diri Pergerakan tubuhnya Harus tepat tadi Guna Tandukan Bisa menjurus ke arah gawang Kontak tipis Namun sempurna Membuat Afdal Yusra Membuat Afdal Yusra Mencuri Yang pencuri Yang dekat Oh Makan Konate Gagal tadi Maruoka Difractin Dan menemukan Gol Balasan Bagi Rans Nusantara RC Gol yang dicapai oleh Mitsuru Maruoka Dengan trafik pemainan Yang berkualitas Dari tendangan penjuru David Lali Gagal Diamankan Tendangan Konate Makan dihadang oleh Alves Dan ini dia Mitsuru Maruoka Terkena bagian paha Sepertinya dari Van der Luish Bola menjurus Masuk kredit bagi Maruoka Yang langsung memberikan Bola kembali Ke zona bermahaya Dan Van der Luish Menyamakan kedudukan Kembali pergerakan Dari Rans Sosantara Van der Luish Maruoka Membentur Tiang Gawang Konate Makan Tendangan jarak jauh Mampu diselamatkan oleh Norhalid Sequence Tekanan Yang begitu Yang membuat pertahanan Barito Putra Porak-poranda Tapi kredit bagi Norhalid Yang mampu tampil Impresif Terkena Mister Gawang tadi Tendangan Maruoka Luang berikutnya Dua tim yang sama-sama Membidik angka penuh Memberikan kita Oh Satu fal berbahaya Dan ini akan Sangat-sangat Merugikan Abila Yuswanto Teman-teman yang Begitu lama juga Berperang dengan Begitu banyak Cidra dan Ya Kartu Merah Adi Rianto Melayangkan Kartu Merah Kepada Yuswanto Aditya Dan memang ini Sangat bisa dipahami Dan Jalensya Di luar kendali Umpan dari Adi Setiawa Tendangan bebas Menjadi aksi penutup Di persaingan Bapak Panduka kali ini Skor berimbang Satu-satu Goal terlebih dahulu Tercipta Bagi tim Tampu Barito Old goal dari Edo Febriancia Tapi mampu dibalas Dengan kombinasi Tendangan Maruoka Dan sentuhan paha Dari Van der Luwis Yang mampu Menyamakan Kedudukan Satu-satu Sementara Di F-Time Alih ini Dari Stadion Bakal Sari Boko Sesaat lagi Kami akan kembali Hanya untuk Dan tentunya Kami ucapkan Terima kasih kepada Sponsor dari Rans Nusantara FC Terima kasih kepada Kopiko Lucky Day Terima kasih kepada Tokopedia Terima kasih kepada Lemonilo Terima kasih kepada Si Cepat Terima kasih kepada Andren Dan terima kasih kepada RS Pemain yang beraksi Di lapangan permainan Di sisi kiri Digantikan oleh Pemain bertahan Firly Kick-out Semoga kedua Sudah berlangsung Dari Pakansari Bogor Satu-satu Rans Nusantara FC Mampu bangkit Di penghujung persaingan Bapak pertama tadi Setelah sempat Tertinggal Melalui goal Bunuh diri Edo Febriancia Tapi kemudian Van der Luwis Mampu Menyamatkan Kedudukan Mokajot Pesisi Tetap penalti Umpan dilayangkan Litsur Marwoka Mencari ruang tembak Terhadang Reverse pass Kepada Alvin Dua Salamoni Posisi Sampit Sulit Bagi Alvin Untuk bisa Melepaskan Tendangan Sisi kiri Gawang dari Norhalid Marwoka Dua Tiga Pemain menghadang Dangan Dari Alvin Tua Salamoni Di sisi kanan Bidang permainan Gagal Diarahkan On target tadi Slice effort Dari Alvin Bola bergerak Dari kiri Menuju kanan Bidang permainan Dari Ransu Sentara FC Okajon Fitpan Kepada Alvin Tua Salamoni Ada Natmak Dari Alvin Gagal lewati Lutfi Kamal Oh Fall tadi Dari Lutfi Kamal Dia Beranggap Adalah yang disini Melayangkan Ini dia Natmak Coba lewati Frank Sokoi Dan Oh Kontakt terjadi Di dalam Dan ini seharusnya Menjadi penalti Bagi Rans Nusantara FC Itu dia Kontakt antara dirinya Dengan Alvin Dan Bila Ada instruksi Dari wasit Tambahan Yang melihat jelas Tadi tentunya Ini akan Menjadi tendangan Penalti Bagi Rans Nusantara FC Linesmen juga akan Diajak Berbicara Ini Andrico Berbincang dengan Adi Rianto Wasit tambahan Juga sepertinya Sudah Berbicara tadi Dan Seharusnya Tidak ada waktu Yang Lebih lama Karena tadi Sangat jelas Kontakt terjadi Di dalam Entah Mengapa Wasit Dan juga Tentunya Kesempatan Dari titik putih Ketika eksekusi Yang akan Dilepaskan Oleh Van der Lewis Konsentrasi Penuh Supaya Tendangan Dari Van der Lewis Sepakan Penalti Di bawah Tekanan Tinggi Karena Tentunya Hasil Dan Menangan Ini akan Bermakna Luar biasa Bagi tim Tuan Rumah Gagal Maka Tentunya Pressure Akan dirasa Lebih tinggi Lagi Bagi para pemain Run Susantara Tapi Ketika Angkat Dan para pemain Run Susantara Bisa Melakukan Selebrasi Karena Comeback Mereka Sudah Sempurna Di laga ini Upaya Upaya Apik Tendangan Penalti Dari Van der Lewis Membuat Tim Tuan Rumah Mampu Mencetak Keunggulan Tipis Untuk Sementara Dan Alves Yang ditujuh Ada Edo Febriansyah Firly Luang lagi Bagi Muhammad Rafi Tendangan Jarak Jauh Dalam Tangkapan Nyaman Dari Pemain Pengganti Lepaskan Tendangan Kaki Kiri Dari Muhammad Rafi On Target Tapi Nyaman Untuk Bisa Diamankan Bebas Pendek Atau Menggawang Betul Itu Yang Coba Dilayangkan Dan Akhirnya Rans Susantara FC Bisa Merayakan Kemenangan Mereka Yang Berjana Di Persaingan BRI K1 Dan Kita Saksikan Makna Arti Dari Sebuah Kemenangan Bagi Tim Muda Yang Terus Berjual Jalan Berjaja Berbicara Bermuda Untuk Bersaing Di Bersaingan 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 ini atas lawannya Barito Putra dengan keunggulan 21. Terima kasih banyak atas atensi Anda, Adiani undur diri.